Hai guys, bagaimana fasalnya youtuber? Bagaimana yang pake cipra-bop senyakan saya? Asik, gue baru catokan tapi berlembut gue udah belok-belok lagi ya Oke, seperti biasa gue syuting di kalian di malam hari Menjelang subuh hari gitu ya tentunya Like dari kalian, komen dari kalian Kalian mau nonton video gue itu menjadi amunisi gue Untuk tetep terus syuting Untuk tetep terus membuat video, ngedit video dan segala macem Oke, gue langsung aja tanpa basa-basi lebih lanjut Karena gue masih ada utang untuk edit video yang lainnya Ini kenapa rambut gue begini sih? Aduh, mendepanan yang bagus Oke, jadi gue tuh Jadi gue udah posting di IG story gue Jadi kan maksudnya sekarang gue rajin posting IG story maupun feed gitu ya Supaya Youtube sama Instagram menurut gue biar sama-sama berkembang Amin gitu ya, doain ya gitu ya Terus ada juga yang notice ataupun nanya Kak, kurusan ya? Gue pribadi gue gak merasa diri gue kurusan Dan tidak ada berat badan yang turun signifikan gitu ya Tapi mungkin gitu ya Tapi yang kalian harus sadari Atau kalian harus mengerti gitu ya Gak selamanya kalau kita kurusan dengan tanda kutip Itu berat badan yang turun Bisa juga misalnya lingkar badannya yang mengecil gitu ya Tapi berat badannya tetep gitu Itu bisa terjadi Terus gue kemarin post di IG story gue gitu ya Pake jam yang ala-ala begini gitu kan Ini kayak Xiaomi Band 4 kan gitu Keren ya Nah banyak yang tanya Kak, gimana tips kurusan? Aku kok PSBB di rumah aja lockdown? Aku makin gendut, Kak, aku makin kurusan Banyak yang tanya-tanya kayak gitu lah ya Terus gue bilang memang gue gak suka olahraga Tapi pengen kurus, tapi pengen makan banyak Gimana itu? Jadi gue siasati dengan gue bergerak sebanyak mungkin Dan seaktif mungkin setiap hari Untuk mengurangi kayak rasa bersalah yang ada dalam hati gue Kalau gue makan banyak terus gue gak bergerak Lo begah gak sih gitu ya Terus perut makin belenek gitu kan Makin kayak Apa namanya? Kalau perut gue kan berlipek gitu ya Jadi kayak sesek kalau duduk gitu Jadi gue kadang muter-muter jalan kaki Keliling lapangan futsal di apartemen gue gitu ya Terus kemana-mana gue jalan Kalau misalnya dari basement ke lantai satu gue naik tangga Gak naik lift Pokoknya bergerak jalan kaki sebanyak mungkin Karena gue gak suka lari Karena gue gak suka olahraga yang lain-lain Saat ini sih gue gak suka ya Tapi gue gak tau apakah nanti gue akan suka dengan olahraga Kalau gue menemukan olahraga mungkin yang cocok buat gue Tapi so far jalan kaki merupakan aktivitas yang so far gue suka gitu Dan yoga gitu ya Pertama-tama gue tuh terinspirasi sama Alodita Dia itu jalan kaki per hari 10 ribu langkah 10 ribu langkah Ya bener 10 ribu langkah Dan banyak banget teman-teman di Instagram yang ngikutin Jalan kaki 10 ribu langkah 10 ribu langkah Nah gue kadang ya kalau keliling lapangan futsal tuh Gue sampe ngitungin loh Kalau satu kali lapangan futsal tuh gue berapa langkah Kadang gue skip Tadi udah berapa langkah ya gitu ya Terus kan kayak capek ya Akhirnya beberapa teman-teman yang memang suka dengan olahraga Setiap hari di posting-posting segala macem gitu ya Gue di Instagram Dia pake alat beginian gitu Kayak jam tangan smartwatch gitu ya Apapun itu namanya gue pegang arti gitu ya Terus Tapi harganya kurang lebih yang kayak gini Itu Xiaomi Band 4 itu harganya Rp350 hingga Rp400 ribu sekianan gitu Dan lo tau gue kan orangnya angot-angotan Kadang rajin kadang enggak gitu ya Jadi gue takutnya gue beli mahal-mahal Nanti gak kepake gitu ya Akhirnya gue iseng tuh nge-nyopi Pake Shopee gue cek Apakah ada yang semacam kayak gini Dan harganya murah Ternyata ada dong lo tebak Ini jam tangan berapa Ini rubber gini ya Gue kasih tau Ini touchscreen disini disini Ada touchscreennya disini Tuh nyala Ini bisa ngecek kayak kadar oksigen di otak lo Detak jantung lo gitu ya Terus Tensi lo Dan lo tidur berapa lama Ini bisa banget pake ini Terus ada tanggal dan segala macem Dan ada berapa langkah Berapa langkah yang udah lo lakukan Selama ya lo pake jam ini gitu ya Harganya tebak berapa? Rp60 ribuan Luar biasa gak sih? Gue beli dua Ada warna orange sama hitam Tapi yang warna orange itu di kamar Gue takut kalo gue masuk kamar Bakal berisik Nanti anak gue bangun Jadi gue pake yang warna hitam Ini punyanya si ruut gitu ya Ini keren banget Gak keliatan murahan kan Rp60 ribu Rp60 ribu Iya makanya lo harus nonton videonya Elvasnya lagi Supaya lo gak ketinggalan Tips and trick gimana Supaya tetep kece Dengan barang murah Dan fungsional gitu ya Jadi yang gue harus bawain disini adalah Gue pengen tau sebenernya Berapa langkah yang Setiap kali gue keluar olahraga Olahraga disini maksudnya jalan kaki gitu ya Setiap gue jalan kaki itu Berapa langkah yang gue haskilkan Gue pengen semuanya terukur disini gitu ya Dan disini itu Fungsinya Cukup baik ya menurut gue Ada yang penting gue tau gue udah menghasilkan berapa langkah Ketika gue berolahraga gitu ya Dan kalau misalnya kalian bilang Tips kan untuk kurus Gue sih tidak ada tips sama sekali Cuma setiap hari sekarang gue coba untuk berkeringat Berkeringat dengan gue jalan kaki Jujur ya Jujur gue sehari belum sampai 10 ribu step Nah jadi ketika jalan kaki juga Gue mulai jalan kaki itu gak langsung di force gear Karena ya jelas aja gitu Secara gue pro koaktif ya Kalau misalnya gue jalan kaki muterin lapangan futsal tuh 5 kali aja Gitu kan Terus Besokannya pelan-pelan 5 kali 6 kali 7 kali Yang penting temponya kurang lebih dijaga Sama tuh jangan tiba-tiba ceput Tiba-tiba kayak Pelan-pelan gitu Gue sih sebisa mungkin Sestabil mungkin gitu Jadi jangan ngoyo gitu Yang penting gue bergerak Dan melakukan Hari demi hari ada suatu Nilai positif atau kebaikan gitu Yang gue lakukan Daripada makan doang Atau tidur doang Atau nonton Korea doang Kayak gak bergerak Gue merasa berdosa sama diri gue Sekarang gue udah kayak 15 kali 20 kali lapangan futsal Gue jalan gitu ya Gue udah Gue udah Udah biasa gitu ya Gue udah biasa Udah keringetan Kalau gue merasa udah capek Gue sih sebenernya udahan Gue tidak memforsir Gue harus 10 ribu Atau harus sekian banyak Enggak Yang penting badan gue bergerak Ibarat kata Kalau mobil tuh Yang penting dipanasin Kemudian untuk masalah diet Gue tidak mengurangi Makan-makanan gue gitu ya Sebisa mungkin Gue makan yang kayak biasa aja Cuma gue mengurangi Konsumsi gula Misalnya gue gak minum Estai manis berlebihan Gue tidak minum Minuman-minuman Kalengan Kalen-kalengan Yang biasa lo beli di Indomaret Atau di Alphamaret Gitu ya Terus Tadi gue udah bahas Kalau misalnya gue Sebisa mungkin bergerak Gak males jalan gitu Kadang tuh misalnya kayak Gue tinggal di lantai sebelah Gue pesen gofood aja gitu Gue suruh Ambil gofood tung di bawah Tapi sekarang kalau ada gofood dateng Gue dengan senang hati ke bawah Untuk gue jalan Untuk gue bergerak gitu Dan si root juga Gue paksa untuk bergerak Karena Kalau lo gak olahraga Kita makin lama makin tua Udah makin lama makin tua Gak bergerak-bergerak Kayak mobil aja Mobil kagak dipanasin Kan rusak Apalagi kita nih Kalau cuma makan tidur berak Makan tidur berak gitu Karena yaudah gitu Jadi At least lo bergerak lah Jalan Bagus juga buat tulang Bagus buat semuanya lah ya Namanya olahraga ya Lo gak usah disebutin Gak usah diapain Kita sama-sama tau Tapi kita gak mau lakukan Itu baik buat kesehatan Tapi kita gak mau lakukan Nah Untuk ini ya Kita balik ke masalah jam ini Menurut gue Mungkin kalau gue sudah konsisten Gue mau coba beli yang lebih bagus lagi Yang namanya harga 60 ribu Lo gak usah berharap Terlalu banyak Sebenernya dia tidak touch screen Sebenernya dia gak touch screen Disini gak nyala ya Tapi di bagian sini nih Dia ada Mungkin bilangnya touch screen ya Tuh Nyala ya Nah disini kalian bisa lihat tanggal Kalian bisa lihat tanggal Terus disini kalian bisa tau Berapa langkah Terus ada Ini detak jantungnya Terus disini ada Tensi darah kalian Disini ada oksigen Di otak kalian Terus ini untuk ukur berapa langkah tadi Terus tidurnya berapa lama Terus disini juga ada Ya disini ada tanggal Dan disini ada kayak berapa step Disini kecil gitu ya Ada berapa langkah Dan menurut gue untuk ukur 60 ribu Guys 60 ribu 60 ribu ya oke banget lah ya Untuk gue yang baru mulai Mau rajin jalan Mau rajin olahraga gitu ya Nah kalau kalian mau beli jam ini 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 Apa namanya Ini ada chargernya Jadi kepala Kepala ininya tuh bisa dicopot Dan kalian bisa ganti-ganti strapnya Ganti-ganti strapnya Mau warna biru Pink atau segala macem Ini gimana ya Nah ini Ini nyompotnya gini Ditarik aja Nanti ini jamnya copot Terus kalian ngecasnya begini Ini ada lampunya Buat kayak sensor Tangan kita gitu ya Ngecasnya begini Terus kalian tinggal colok Di kepala charger Apa aja Dan ini sih dapet Dari packagingnya ya Packagingnya mana ya Tunggu gue cek dulu Ini packagingnya kayak gini Ini banyak yang nanya Itu Xiaomi Band 4 ya Karena bener-bener Plak-plak sama Xiaomi Band 4 Persis kayak gini Packagingnya dapet ini Dapet chargernya Dapet gelangnya Gitu ya Gelangnya Rubbernya kalian bisa beli online Banyak di Shopee juga Dengan harga 8.000 14.000 Banyak banget Beraneka ragam warna Terus Tapi sih Gak dapet pala charger Cuma dapet begini doang Gue pake pala charger Handphone gue Terus di charge sejam Segala macem Terus gue cuman pake Ketika gue jalan Tidak gue pake Selama 24 jam Kalo gue gak salah Yang Xiaomi Redmi Eh Xiaomi Redmi Xiaomi Band 4 itu Bisa dipake 24 jam Maksudnya kayak kalian tidur Kalian ngapain Segala macem Jadi bisa tau Kalian tidur berapa jam Segala macem Karena mungkin ini gue ngerasa Bateranya cepet abis Atau gimana ya Ya 60.000 Ya lo ngarep apa gitu ya Jangan high Expectasi banget juga sih Kita harus sadar diri Ini murah gitu ya Yang penting fungsional Gue cuman pake ketika Gue berolah raga aja Gitu aja sih Semoga ya Tips daripada gue ini Agak-agak berguna ya Buat kalian Dan semoga juga Kalian doyan jalan kaki Kayak gue Anggap aja kita jalan-jalan di mall Tapi ini sekarang di Udah outdoor gitu ya Biar berkeringat gitu ya Jadi yang penting kita Setiap hari mencari keringat Oke guys Kalo kalian suka dengan video Jangan lupa klik like Comment di bawah Share di bawah Dan di social media kalian Sampai ketemu di video Kau berikutnya Bye-bye Bye-bye Mwah